Para badminton lovers di Indonesia sedang digegerkan dengan kabar dari peraih medali perak SEA Games 2021 dan peraih gelar juara Badminton Asia Championship 2022 di cabang ganda putra, yaitu Yeremia Rambitan. Partner dari Pramudia Kusumawardana ini dikabarkan mengeluarkan kata-kata tidak pantas yang mengarah pada pelecehan seksual kepada volunteer SEA Games 2021 di Vietnam. Hal tidak terpuji tersebut terjadi saat Yere atau panggilan akrab Yeremia sedang melakukan live streaming di akun TikTok pribadinya ketika berpisah dengan para volunteer yang sudah membantu mereka selama mereka berada di Vietnam dalam rangka SEA Games 2021. Berikut penggalan kata-katanya. Lantas ucapan tersebut membuat geram para netizen, khususnya para badminton lovers atau BL Indonesia. Para BL meminta agar PBSI turun tangan secara langsung untuk memberi tindakan tegas pada Yeremia. Karena, walaupun hanya kata-kata dan dianggap hanya bercanda saja, tapi hal tersebut merupakan salah satu bentuk pelecehan seksual dan kemungkinan besar akan melukai hati korbannya. Selain itu, Yeremia adalah atlet Indonesia yang secara tidak langsung nama Indonesia akan terbawa-bawa dalam hal tersebut. Netizen pun meminta Yeremia untuk meminta maaf secara terbuka atas perbuatan tidak terpuji tersebut. Salah satu netizen bahkan menguapkan emosinya karena pernah berada di posisi korban. Sampai saat ini belum ada tanggapan baik dari Yeremia ataupun dari PBSI. Bagaimana menurut pendapat kalian?